Boleh saya menangkapi sedikit Pak Erick? Boleh, boleh. Alhamdulillah hari ini saya sangat tersengat, sangat berbahagia dan sangat bersyukur mendengar satu patah kata kunci dari kata Pak Erick, yaitu masalah ah laku. Ini seperti ini, maaf, ini bukan promosi ya. Ini botol, berapa di sini harganya Pak Erick? Rp 5.000, udah gak aku sendirilah. Kalau diganti isinya dengan jus, berapa? Tolong bantu Mas Andir. Rp 15.000. Diganti dengan madu, jadi berapa? Rp 100.000. Diganti dengan comberan, gak ada harganya. Nah, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, dan segala aksesoris itu hanya casing. Kalau isinya jelek, cukup kejedot, tiang, listrik, atau apapun lah. Bisa jadi masalah. Halo? Ya. Pak Erick, ketawanya itu nikmat sekali. Nikmat, karena saya setuju. Nah, jadi maaf kalau kita di negeri ini sangat sibuk dengan pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, harta, dan sebagainya. Tapi, tidak sibuk dengan memperbaiki isinya, sehebat apapun aturan, sekaya apapun sumber daya alam, tipis harapan bangsa ini akan maju. Sepakat? Jadi bangga dengan sumber daya alam, Alhamdulillah itu karunia. Punya kampus yang banyak, Alhamdulillah itu juga karunia. Tapi justru yang mengambili ini, yang pintar-pintar. Kalau maling ayam, dia gak ketangkep ayamnya, dia yang ketangkep. Tapi kalau udah punya ilmu tinggi, punya kekuasaan besar, sekali nyuri, bisa habis-habisan negeri ini. Terima kasih, Ustadz Erik. Saya harap, saya dengan Pak Erik ini, sudah lama sekali dan, Alhamdulillah, senang sekali mendengar itu menjadi komitmen yang utama. Percayalah, Mas Erik, Pak Menteri, udah Ustadz, udah Mas, kalau memang konsen sekali memilih, para pejabat yang berakhlak baik, Insya Allah dia bisa mensinergikan, dengan potensi yang ada. Tapi kalau ahlaknya jelek, potensi apapun yang ada di BUMN itu, pasti kemakan oleh keburukan ahlaknya. Semoga ini jadi inspirasi, bagi semua, jangan terlalu sibuk untuk membangun casing, tapi sibuklah membangun isi, yaitu akhlakul karima. Terima kasih, Pak Erik. Beliau yakin bahwa akhlak itu kuncinya. Saya kutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Jawabannya adalah, innamabu'idstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah air mata, keringat, bahkan berjuang siang malam, agar manusia ini memiliki kesempurnaan akhlak. Karena semua masalah itu timbulnya dari akhlak. Ekonomi jadi rusak, gara-gara akhlak pelaku ekonomi, tidak baik akhlaknya. Perpolitik kan jadi buruk, gara-gara pelaku berpolitik, tidak baik akhlaknya. Oleh karena itu, sepakat bahwa, kalau bangsa ini ingin berubah menjadi lebih baik, kuncinya semua fokus ke akhlak. Akhlak, kalau boleh saya nambahkan sedikit, boleh kan? Harus boleh. Saya nunggu dari tadi. Jadi akhlak itu bukan hanya semata sikap baik, tapi kan ada karakter itu kalau kuadrannya empat. Ada jelek, baik, kuat, lemah. Ada karakter namanya balem. Dia baik, tapi lemah. Hanya baik buat dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia kurang disiplin, dia kurang berani ngambil keputusan, dia kurang tangguh, baik namanya balem. Ada juga karakter namanya jelem. Jelek, tapi lemah. Ini paling apes ya. Mau nyolong ayam, gak kekejar, mau nyontek, ketinggalan nyonteknya, mau ngegarong, ketakutan, gagal aja ini. Ini orang yang gagal jelem nih. Tapi ini lebih lumayan, dibanding, jeku. Jelek dan kuat. Nah ini yang ngerusak negeri kita tuh. Dia berani ngambil resiko, dia disiplin melaksanakan keburukannya, dan dia tangguh untuk merealisasikan kejahatannya. Ini yang paling bahaya. Lalu solusinya, kalau bisa kita kompak, membangun karakter baku, baik dan kuat. Ya baiknya iya, tapi dia punya kekuatan berpikir yang bagus, kekuatan entrepreneur yang baik, kekuatan kepemimpinan. Dan bagaimana caranya, kalau meniru Rasulullah Pak, satu syarat utamanya, yaitu, kita harus coba buat gerakan namanya, GTN. Ayo, tebak, siapa yang bisa menebak, hadiahnya umroh. Pesananya masing-masing. GTN itu, gerakan keteladanan nasional. Setuju? Sehebat apapun aturan, kalau tidak ada contohnya, susah Pak. Krisis di negeri kita, maaf ya, krisis keteladanan, kita bingung mau niru yang mana. Halo? Kita, mengajarkan MP4, dulu kan ada MP4 ya. Apa MP4? MP4. MP4. Nah, yang ngajarnya aja, gak kenal kepada Allahnya. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan, dengan dimotori oleh ulang tahun Pak Karni, atau ulang tahun siapa sih Pak? Ulang tahun... TV One. TV One. Ayo, kita bangkitkan semangat. Udahlah, kalau ingin memperbaiki negeri ini, jadilah teladan, dalam bentuk apapun. Satu, teladan akur. Ini alhamdulillah, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah memberikan contoh akur. Jadi, kalau dulu ada kecebong, dan, kampret, sekarang bersatu namanya kecepret, Pak. Udahlah, udah selesai, harusnya. Pokoknya, siapa yang ingin bangsa ini lebih bagus, jadilah teladan, dalam bersatu. Jalin silaturahim, cairkan suasana yang kaku. Kalau gak ketemu, kita yang ketemu, dia gak mau ngasih, kita yang ngasih hadiah. Siapapun yang bangsa ini ingin lebih bagus, jadilah teladan, dalam akur. Sepakat hadirin? Ini saya sudah habis minum seleter nih, untuk ngomong seperti ini nih. Yang kedua, keteladan apa yang diperlukan? Teladan jujur. Karena di dalam Islam jelas sekali. A'laikum bisidqi. Hei kalian, bersikaplah jujur. Fa'inna sindqa yahdi illalbir. Karena sidik itu, jujur itu, mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kalau orang yang sudah tidak bisa jujur, itu baiknya itu baik topeng, untuk menutupi ketidakjujurannya. Halo? Setuju? Gak bisa, Pak. Kalau orang sudah tidak jujur, energinya, adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong itu, takut ketahuan. Harus bikin bohong lain. Nah, bohong yang itu juga, harus ditutupin. Bikin lagi. Jadi gak kerja orang yang gak jujur itu, selain kerjanya, membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar, kalau yang diberi amanahnya, hanya membuat untuk menutupi, kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya. Dan tidak tersisa, dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu, pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Dan yang keberapa, Pak? Kalau sudah tua tuh ada tiga cirinya. Ya, satu cepat lupa, dua, dan tiga, saya sudah lupa, Pak. Yang ketiga adalah, teladan dalam adil. Setuju, Pak Jawa? Pokoknya, tidak ada cerita, kebahagiaan, kebenaran, bisa akur, bagus, lengkap, dan maju, tanpa keadilan. Karena adil itu lawannya zolim. Berarti kalau tidak adil, itu zolim. Apa yang bisa ditegakkan dengan kezoliman? Tidak akan pernah ada. Makanya, besar harapan, jangan nuntut orang lain nih, hadirin aja. Wah, saya ingin itu adil, saya ingin itu jujur, ah, itu gak akan kejadian. Tiga M saja. Mulai dari diri sendiri. Saya ngajak akur atau ngajak musuhan. Saya ngajak jujur, atau saya tukang tipu. Saya ini adil, atau saya zolim. Mudah-mudahan, kalau semangat kita semua nih, para menteri, presiden, siapa tokoh, ulama, budayawan, ahli-ahli ekonomi, mikirnya, saya ini adil atau zolim? Pilihannya kan itu. Kalau tidak adil, ya zolim. Pak, semua kerusuhan itu diawali dengan ketidakadilan. Semua perpecahan itu. Mudah-mudahan, dengan tauladan akur, tauladan jujur, tauladan adil, yang kita coba pada diri kita masing-masing, mudah-mudahan Allah menurunkan berkah. Sehingga negeri ini jadi lebih baik. Dan semua itu hanya akan bagus, kalau ikhlas, lillahi ta'ala. Ya, kalau jaim, dan kebanyakan diposting, dan sebagainya, mungkin baik, mungkin jadi lebih tambah keburukannya. Demikian Pak Karni. Mudah-mudahan Pak Karni, jadi tauladan akur, tauladan jujur, tauladan adil, yang semuanya ini karena keimanan, takut kepada Allah. Selamat ulang tahun, TV One, ingat bahwa, semua kita ini, pasti akan mati, dan pasti akan mempertanggungjawabkan, apa yang kita lakukan di dunia ini. Mumpung dikasih kesempatan, Pak Karni jadi presiden seumur hidup, juga mumpung TV One masih ada, ayo, berikan yang terbaik, supaya kalau kita mati, bisa jadi amal soleh, di hadapan Allah SWT. Amin.